Intro Dalam rapat koordinasi tim Makassar Recover dan Forkopimda Makassar di Balai Kota Makassar pada Senin 13 September 2021 Wali Kota Makassar target sasaran vaksinasi di Makassar saat ini sudah mencapai 56% dari total sasaran target vaksinasi sekitar 1 koba 1 juta warga Kota Makassar atau 70% dari total warga Kota Makassar Sesuai petunjuk Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di Sulsel pekan lalu pemerintah Kota Makassar mampu bergerak cepat dalam memasifkan vaksinasi dibana tim vaksinator Pemkot Makassar nantinya akan bekerja sama dengan vaksinator dari institusi TNI Polri dapat mempercepat proses vaksinasi dengan terjun langsung ke seluruh RT di Kota Makassar dengan gerakan sapu jagad vaksinasi serentak di 100 RT perharinya karena diketahui stok vaksin COVID-19 yang dimiliki Pemkot Makassar saat ini sebanyak 114.000 dosis 100 RT satu hari 100% jadi program 100-100 ini kita preparasi minggu ini secepatnya kita mulai setelah data-datanya karena kita ingin mengundang sistemnya adalah mengundang seperti pemilu mengundang rumah per rumah untuk ikut vaksin Wali Kota Makassar memerintahkan kepada seluruh jajarannya baik Dinas Kesehatan, Cabat Lurah, Dinas-Dinas lainnya dan tim COVID Hunter Makassar Recover segera mempersiapkan data, bahan sosialisasi serta kelengkapan teknik pelaksanaan vaksinasi masal di seluruh RT di Kota Makassar beberapa lokasi yang diusulkan menjadi tempat vaksinasi yaitu bangunan sekolah dan rumba ibadah di sekitar pemukiman warga Iraw Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan